Kutipan Bapak Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa II, Episode ke-6 Pasukan Kartosuro berhasil memukul Pasukan Kartosari Pasukan Kumpeni bergerak maju sambil membakar perdisaan, tampak asap menggulung di belakang Pasukan Kumpeni bergerak melalui tengah desa Yang melewati Babanar hanya pasukan para prajurit Kartosuro Mereka mengecoh lawan Orang Mataram tak melihat pergerakan Pasukan Kumpeni Mereka tak terlalu waspada karena melawan sesama Jawa Pasukan Mataram sudah mengadang dan terjadilah pertempuran sengit Kedua pasukan saling desa Sementara itu dari belakang Pasukan Kumpeni bergerak dengan senyap Mereka memutar ke utara Taji sebelum akhirnya berbelok ke barat Menuju barisan Pasukan Sultan Ibnu Mustafa yang terletak di sayap kiri Setelah dekat mereka langsung menerjang Para mantri dari Kasultanan membalas dengan tembakan kalantaka Namun Pasukan Kumpeni tak gentar dan terus maju Sultan lalu memajukan pasukan para haji dan ulama Kumpeni terus menimbak Pasukan para haji dan ulama mengamuk Sudah takdir mereka Pasukan Kumpeni terlalu tangguh Banyak prajurit ulama tewas Hanya sedikit yang tersisa Para mantri dan penggawa Kartosari segera datang membantu Namun mereka gugup Karena serangan Kumpeni begitu rapi Pasukan Kasultanan salah langkah dan terdesak Nyali mereka menjadi ciut Banyak dari mereka tewas Sultan Ibnu Mustafa banyak kehilangan prajurit Kumpeni semakin seru mengamuk Pasukan Sultan berusaha membalas Tetapi mereka tak mampu menahan terjangan para serdadu Kumpeni Sultan dikawal para punggawa dan bersiap lari dari medan perang Pangeran Aryo yang berada di barisan Kapurubayan berusaha menolong pasukan Sultan Dari arah selatan mereka menerjang Kumpeni menyambut serangan pasukan Kapurubayan Berjadi pertempuran dahsyat Pangeran Aryo berusaha mengejar prajurit Kasultanan yang lari Pangeran Aryo berseru memanggil Hei pasukan Kasultanan kalian kembalilah Aku datang membantu kalian Mari kita amuk Kumpeni Pasukan Kasultanan tak menanggapi sama sekali Mereka terus saja melarikan diri Pangeran Aryo jengkel lalu mengumel sendiri menyalahkan Sang Sultan Paman mengapa tidak kembali Pantas kalau dikepiri Sudah berani menyerang keraton Mengapa takut berperang Berani berulah tapi tak menyelesaikan masalah Ayah Panembahan sampai meninggalkan kota hanya demi membela Paman Sekarang si Paman lari meninggalkan gelanggang Teriak Pangeran Aryo Pangeran Aryo kembali lagi ke medan perang mengerahkan pasukan Di berlondong timbakan senah kepan Pangeran Aryo tak gentar Panembahan Puruboyo melihat Sang Putra dikeroyok Lalu segera datang menolong Pasukan Kapurubayan sangat berani dan tangguh Pasukan Kumpeni juga kuat Mereka terlibat pertarungan sengit Pasukan Kapurubayan karena dipimpin oleh Tuhan mereka semangatnya berkubar Mereka tak berpikir mencari hidup lagi Mereka mengamuk tak takut mati Kedua kubu menderita banyak korban karena sama-sama tangguh Pasukan Kumpeni lalu mundur menantap barisan Tak lama mereka maju kembali sambil memberontong dengan geranat dan senapan berat Pasukan Kapurubayan banyak yang dewas terkena peluru Panembahan Puruboyo kehabisan pasukan Lalu perlahan mundur Pasukan Kumpeni terus mengejar Pasukan Panembahan dan Sultan lalu berhenti di Kali Ajir Mereka bermalam satu malam Pagi-pagi segera pergi ke arah gedung Pasukan Kartosuro berhasil menduduki kota Kartosari Mereka menangkap Ki Penghulu Ki Penghulu dipedang dan digantung Tetapi tak juga mati Ditembak pun tak lecet sedikit pun kulitnya Tuan Admiral kemudian menyuruh memasukkan Ki Penghulu ke dalam gedung Propoyoso Lalu gedungnya dibakar Ki Penghulu sudah tewas Atipati Mangkuprojo dan Tuan Admiral lalu berembuk langkah selanjutnya Atipati Mangkuprojo berkata Mari kita kejar dua pangeran kemanapun perginya Tuan Admiral berkata Saya tidak berani mengejar Karena belum ada perintah Sang Raja Perintahnya kepada saya hanya menaklukkan Mataram Sekarang sudah terlaksana Saya akan pulang untuk melapor Musuh Anda ini bukan orang Surabaya Panembahan Puruboyo adalah saudara seibu dari Sang Raja Saya takut Kelak kalau sudah melapor Terserah kehendak Sang Raja Kalau saya disuruh kembali ke Mataram untuk mengejar pangeran Puruboyo Sungguh saya pasti kembali Atipati Mangkuprojo tak menolak saran Tuan Admiral Keduanya segera bersiap pulang ke Kartosuro Sementara itu Panembahan Puruboyo dan Sultan Ibnu Mustafa berada di gedung Kemudian menyerang pasukan Kubu Kartosuro yang berada di sana Temenggung Mangkuyudo yang berbaris di catak bersama sang adik Temenggung Notoyudo telah diserang oleh pasukan Panembahan Puruboyo dan pasukan Sultan Pasukan Temenggung Mangkuyudo menderita kekalahan Temenggung Mangkuyudo menderita luka di paha kanan Mereka kemudian mundur ke Gunung Gajah Binangun Panembahan Puruboyo terus mengejar dan terjadi perang lagi Temenggung Mangkuyudo kembali menderita kekalahan Lalu pasukannya mundur ke Taji Panembahan Puruboyo menggerakkan pasukan ke Gunung Gajah Temenggung Mangkuyudo lalu mengirim utusan untuk menyerah Dua mantri yang diutus adalah Sorotito dan Sumo Wijoyo Panembahan Puruboyo mendengar bahwa pasukan Admiral Britman sudah pulang ke Kartosuro Panembahan kemudian mengerahkan pasukan kembali ke Mantaram dan menduduki Bacinga Tepatnya di Desa Pameresan Sisa pasukan Kartosuro banyak yang mereka bunuh di Desa Pameresan Di seberang Sungai Progo Admiral Britman dan Adipati Mangkuyudo sudah sampai di Kartosuro dan menghadap Sang Raja Mereka berdua melaporkan hasil penyerangan ke Mantaram Sang Raja sangat bersuka cita mendengar laporan kemenangan Admiral dan Mangkuyudo Berkata Admiral Britman Paduka adik paduka lari ke geduh tetapi tidak saya kejar Kami takut karena belum mendapat perintah paduka Kalau paduka masih meminta karya kami Walau kami harus mati kami tak akan mundur Tapi saya minta abdi paduka si Cokrojoyo diampuni Saya minta dia tetap menjadi pendamping saya dalam bertaruh nyawa Kalau ada keburukan si Cokrojoyo biar saya yang menanggung Mendengar permintaan Admiral Sang Raja sangat merasa repot Sesaat tak mampu menjawab Di Demang Urawan yang juga sedang menghadap lalu maju ke depan dan ikut bicara Demang Urawan berkata Sebab Tuan Admiral berani menanggung Kipatih Karena memang Kipatih bersih Ada yang berbohong kepada paduka dengan memberi laporan palsu Tuan Admiral berani mengusulkan kepada paduka Karena selama ini Tuan Admiral tidak pernah berpisah dengan Kipatih Cokrojoyo Baikah sudah seiyah sekata dan saling membantu Sang Raja setelah mendengar perkataan Ki Urawan merasa lega Sang Raja berkata Hai Admiral apa yang menjadi permintaanmu aku turuti Aku maafkan si Cokrojoyo Admiral berkata Kalau demikian saya minta izin untuk pergi ke Semarang sebentar Karena Cokrojoyo sudah mendapat ampunan Akan saya lepaskan sendiri Saya akan segera kembali bersama Cokrojoyo Sang Raja berkata Baiklah Admiral jangan lama-lama engkau pergi Segeralah kembali Tuan Admiral segera keluar dari istana dan berangkat ke Semarang Para abdi dari Kacokrojoyo pun dipanggil untuk menyertai kepergian Tuan Admiral ke Semarang Mereka semua dikembalikan ke jabatannya Semuna Sementara itu di Mataram Panemban Puruboyo dan sang adik Sultan Ibnu Mustafa sudah kembali pulih kekuatannya Mereka kemudian membangun benteng di desa Marebung Para penggawa kemudian memperluas wilayah dengan menaklukkan wilayah sekitar Temenggung Joyobroto ditugaskan menjaga keselamatan Panemban dan Sultan Di Temenggung Sindurejo ditugaskan menaklukkan wilayah gedu Temenggung Wironagoro dan Raden Aryodhanupoyo sudah dikirim ke perbatasan Kartosuro Mereka sudah menduduki wilayah perbatasan dan kembali menggelar barisan Sang Raja Kartosuro sangat sedih melihat keadaan ini Sang Raja lalu menugaskan Pangeran Mangku Bumi untuk menyerang pasukan Mataram Pangeran Mangku Bumi pun segera berangkat Perjalanannya sudah sampai di Gemeladen Kedua pasukan sudah bertemu dan segera terlibat dalam pertempuran sengit Pasukan Pangeran Mangku Bumi sangat berkasa sehingga pasukan Mataram banyak yang tewas Pangeran Mangku Bumi lalu mengumpulkan para prajurit dari wilayah tersebut sehingga pasukannya semakin besar Dahulu ketika pasukannya masih sedikit dan bertempat di sanggung Pangeran menemukan sebuah meriam kecil Meriam itu mempunyai sisik seperti ular Maka diberi nama Tundung Mungsuk Meriam kecil inilah yang dipakai dalam perang kali ini sehingga berhasil mengalahkan pasukan Mataram Kartu Solo sudah tenang dan para kawla dapat bekerja mencari makan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton